selamat menikmati semuanya dalam keadaan sehat ya tetap semangat dan tetap berkarya apapun karyanya kalian di rumah silahkan tetap berkarya biar apa biar gak busan di rumah nah pada kesempatan ini Pak Imam akan memberikan sebuah video tentang filter layer 7 protokol yang mana kemarin Pak Imam sudah memberikan berupa materinya nah untuk mempertegas kembali Pak Imam memberikan video tutorialnya agar anak-anak lebih memahami bagaimana cara konfigurasi filter layer 7 protokol untuk memblok website ya jadi Pak Imam sudah memperkenalkan 3 cara untuk memblok website yang pertama anak-anak masih ingat ya dengan menggunakan web server proxy ya kemudian yang kedua yang sudah pernah Pak Imam berikan materinya adalah filter konten atau website ya di dalam filter dan kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan filter layer 7 protokol ya yang masih di firewall juga nah Pak Imam perkenalkan 3 cara ini bisa menjadi referensi anak-anak semua apabila ingin memblok sebuah website begitu ya anak-anak ya mari kita simak bersama-sama video tutorialnya seperti biasa kita langsung masuk ke winbox ya anak-anak ya nah kita juga sudah mempergunakan konfigurasi mikrostik dasarnya yang dulu-dulu ya asumsinya kita sudah setting itu kita langsung saja ke IP karena letak layer 7 protokol di firewall ya jadi langsung menuju saja ke firewall ya anak-anak ya jangan lupa karena nanti kombinasinya juga dengan filter rule nah di tab yang itu ujung ya kelihatan ya tab ini layer 7 protokol kita akan konfigurasi layer 7 protokolnya disini kita add kita kasih nama bebas sebenarnya tapi disini Pak Imam akan mencontohkan dengan nama blogging nah ini nah untuk regepnya bisa anak-anak cari di internet sangat banyak fungsinya dan lain sebagainya nanti itu ada regep itu sepanjang dari regular expression ya namanya kemarin juga di materi sudah Pak Imam jelaskan apa itu regep dan apa itu regular expression ya nah kita setelah selesai kita menuju ke filter rule ya filter rule kita add aja kita hapus yang ini kita ganti masih tetap forward ya kemudian di layer 7 protokol kita centang yang sudah kita tadi sudah kita pilih kita buat yaitu blocking kemudian untuk action nya kita reject ya setelah selesai kita ok apply chain nya tadi forward ya jangan lupa ya ok sudah tampil kita sudah nge-block untuk men-filter layer 7 protokol kita coba masukkan yang tadi sudah kita masukkan source nya atau coding di regep youtube.com kita coba akses youtube.com nya iya sudah terblock ya situs tidak dapat dijangkau nah kedua kita memblock facebook ya kita bikin tab baru kita ketik saja facebook harusnya sudah juga keblock ini harusnya cukup keblock iya keblock ya situs tidak sabar dicampur juga kita coba linux ya oh linux nya jadi karena tidak di block ya berarti tandanya tadi ada internet nya berikutnya ya kita coba lagi yang tidak kita block di regep .com jalan ya bisa diakses websitenya ya dan terakhir kita coba salah satu sosmed yang sering dikunjung kita juga kita memblock ini ya kita coba instagram ya kita coba apakah terblock apakah tidak karena kita memang tadi untuk konfigurasi di layer 7 protokol nya hanya dua website ya anak ya hanya facebook dan youtube nah itu coba block instagram bisa ya anak ya jadi itu beberapa website yang sudah pak imam contohkan ya ada yang tidak dimasukkan di dalam regep maka bisa mengakses websitenya tapi yang sudah dimasukkan tadi di dalam regular expression nya itu terblock yaitu youtube dan facebook ya demikian anak-anak ya yang bisa pak imam sampaikan pada pertemuan kali ini apabila ada pertanyaan seperti biasa bisa ditanyakan lewat jabri atau whatsapp group yang sudah disiapkan nah itu apabila ada salah kata pak imam mohon maaf tetap semangat bila hitah ikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax Terima kasih.